Hai guys welcome to my kitchen kali ini kita membuat satu yang kekinian jadi soft sweet bread dengan menggunakan cisi garlic topping nah kalian mungkin sudah tahu itu apa oke nah gimana cara bikinnya yuk kita bikin sama sekali untuk bahan-bahannya mudah jadi kita menggunakan tepung protein tinggi tepung protein sedang nah kadang-kadang teman-teman masih suka bingung tepung protein tinggi tepung protein sedang ada tepung protein rendah nah tepung protein tinggi adalah tepung yang mempunyai gluten yang tinggi biasanya merek yang sudah biasa dipakai itu cakra tapi bisa juga dengan merek yang lain ini biasanya untuk roti bagus karena dia strong membuat gluten yang sempurna yang bagus sehingga dia ada tekstur breadnya bagus nah kalau ini tepung protein sedang biasanya itu segitiga biru atau merek yang lain ini biasanya untuk yang kalau di regular kita bilangnya tepung serbaguna ini namanya tepung sedang protein sedang nah untuk yang dibawahnya adalah tepung protein rendah yang biasa digunakan untuk cookies jadi jangan lupa kalau beli lihat di kemasan ada tidak ditulis ya tepung protein tinggi kalau nggak tahu atau nggak bisa baca hanya sama mas-masnya ya atau bambahnya sih pasti dikasih tahu itu penting sekali ya karena ini saya kombinasi untuk berat kali ini saya akan kombinasi antara tepung tinggi dengan tepung protein sedang kemudian kita akan menggunakan susu air dan instant yeast untuk ragi nanti kita akan kombinasi dulu ragi dengan airnya dengan gula sedikit untuk membuat dia berbuih atau nggak jadi untuk mengetahui apakah ragi itu aktif atau tidak sebaiknya memang tidak langsung dicampur dengan adonan utama tapi dinaikkan sedikit biar berbusa ya biasanya 5-10 menit kemudian ada pung susu ya atau biasa orang-orang kayak apa susu buku ya bisa perengap aja kemudian gula kutel dan disini kita menggunakan butter bisa juga dikerja dengan margarin atau bisa juga kombinasi keduanya ya dan terakhir yang pasti selalu balance garam yuk kita pilih sama ini kita campurkan dalam air ya nanti perbandingannya bisa lihat di resep untuk air dengan susunya tapi susu kita nanti dimasukkan terpisah tapi ini kita kasih masuk dengan gula gula sedikit aja cuman ini kan ragi makanannya gula ya jadi kita kasih dia sedikit supaya dia kita lihat apakah dia berbuih atau nggak jadi kalau ini sampai fail berarti kita bisa yang kebuang hanya ini saja adonan ini aja yang kebuang misalnya raginya tidak naik atau kadang-kadang kalau kita nyimpen terlalu lama ya itu dia bisa tidak aktif jadi itu yang harus diperhatikan ya ini kita cover simpen selama 10 menit butter salted butter atau margarin ya bawang putih yang udah dicincang kemudian ini kita menggunakan 2 macam peterseli atau pasli dried pasli dan biar ada ide sedikit kita kasih yang fast pasli disicang setelah leleh kita masukkan bawang putih jadi hanya sampai dia pendidik aja sedikit karena ini cuma supaya dia tidak bau langu ya jadi kita masukkan bawang putih bawang putihnya kemudian masukkan yang peterseli ya dry dulu kita selesai baru kita angkat matikan api kemudian kita masukkan ini saya lihat kasnya jadi sudah berbuih ini berarti dia raginya masih aktif ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi setelah kita adun di mixer kemudian sedikit di aduk ulen lagi di meja sampai dia mencapai window pane kalis elastis seperti ini terus kita bulatkan kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 45 sampai 1 jam 1 jam jadi untuk bowlnya jangan lupa diberikan sedikit minyak atau kita kasih butter sedikit kemudian ini kita istirahatkan 1 jam atau sampai mengembang 2 kali oke guys setelah adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini nah sekarang kita bulat-bulatkan 60 gram oke mixer tangan sudah bersih kemudian kita tempeskan dulu ini bisa dibulatkan sekitar 60 gram atau 80 gram tergantung kita mau sebesar apa oke oke setelah dibulatkan kemudian kita mengencangkan kulitnya kemudian kita tutup dengan kain dan kita biarkan lagi dia mengembang lagi sekali lagi 2 kali lipat ini juga ditutup dengan kain supaya tidak kering diatasnya oke guys ini setelah mengembang 2 kali seperti ini double the size lagi nah ini saya akan sebelum dipandang kita sudah siapkan pagangan di 180 dan disini kita nanti akan glaze dulu saya biasa pakai susu saja tapi ada orang juga yang menggunakan telur ada juga yang menggunakan campuran jadi suka-suka dia kalau saya senangnya ini pakai susu adalah dia lebih rata tapi tipis oke oke guys ini sudah matang ya nanti sekarang kita pindahkan ke goreng rack seperti ini nanti kita proses lagi untuk dipotong dan dimasukkan mayonnaise cheese nya oke guys jadi ini adalah basic untuk pembuatan sweet bread atau roti manis jadi kalau kita nanti bikin roti apa dia tidak ada isinya ya plain atau dia menggunakan isi yang macam-macam coklat isi daging setelah matang seperti ini kemudian dioles panas-panas dengan butter atau mentega jadi supaya dia mengkilat dan shiny tapi karena nanti kita akan masukkan ini menjadi dengan mayonnaise dengan keju mayonnaise kemudian kita topping dengan garlic butter jadi kita tidak perlu memberikan mentega sampai kita cukup dingin untuk supaya bisa kita potong ini kemarin menteganya sudah kita panaskan buat isinya ini menggunakan mayonnaise bisa merekap aja mayonnaise nya sesuai selera kemudian nanti kita menggunakan dua jenis keju yang pertama kita masukkan cheddar untuk dalamnya lalu ini quick melt untuk nanti kita taburan di atasnya terima kasih 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 oke guys ini sudah siap kita akan masukkan ke dalam oven untuk mencari dia melt nya nah ini saya kasih quick melt sedikit biar tambah lebih coi nah guys sudah selesai shoot break gc garlic nya kita tinggal dibuat di rumah selesai nanti kita akan berikan selamat menikmati enjoy stay safe stay healthy oke guys see you in the next episode bye ting